oke teman teman kembali lagi di channel youtube saya pada video kali ini saya akan menelaskan mengenai limit yang pertama yaitu tentukan limit untuk 3x kuadrat min 14x plus 8 per x kuadrat min 3x min 4 dengan x menuju 4 berapa? nah ini adalah ausiannya nah langsung saja ke penjelasannya limit x menuju 4 yaitu 3x kuadrat min 14x min plus 8 per x kuadrat min 3x min 4 cara yang pertama adalah kita sederhanakan ini dulu yaitu limit x menuju 4 yaitu berarti disini 3x minus 2 3x min 4 per x plus 1 kali x min 4 kan hasilnya adalah x kuadrat min 4x x kuadrat min 4x kemudian ini kali ini plus x min 4 kan hasilnya adalah x kuadrat min 3x min 3x min 4 nah sekarang kita hapus ini karena ini menjadi 1 jadi 1 yang ini maka kita lanjutkan jadi limit x menuju 4 untuk 3x min 2 per x plus 1 kemudian kita substitusi untuk x menuju 4nya ini ke sini yaitu menjadi 3x min 4 per x min 4 per x min 4 menjadi 12 min 2 per x min 5 menjadi 10 per x min 4 jadi 2 jadi hasilnya soal yang pertama ini adalah 2 yaitu P kita langsung ke soal nomor 2 yaitu tentukan hasil dari limit untuk x menuju 1 pada fungsi 3x min 1 kuadrat ini dikuadratkan min 4 per x kuadrat plus 4x min 5 nah caranya adalah yang pertama kita sederhana kita sederhana yang ini dulu untuk 3x min 1 kuadrat min 4 menjadi 3x 9x kuadrat min 3 min 6x plus 1 min 4 menjadi 9x kuadrat min 6x min 3 nah kemudian ini dibagi 3 menjadi 3x kuadrat min 2x min 1 nah sekarang setelah ini sudah di eh mohon maaf ya bener selanjutnya kita sederhanakan yang ini yaitu untuk x kuadrat min plus 4x min 5 kita faktor kita faktorkan hasilnya adalah x plus 5 x min 1 nah yang ini kita faktorkan menjadi hasilnya adalah eh 3x plus 1 x min 1 nah karena kita sudah mendapatkan ini maka kita bisa mendapatkan bahwa limit untuk x min 7 1 pada 3x min 1 kuadrat min 4 per x kuadrat plus 4x min 5 adalah limit x menuju 1 disini faktornya adalah 3x min plus 1 x min 1 per x plus 5 x min 1 substitusi 1 ke sini yaitu 3x 1 1 per 1 tambah 5 menjadi 4 per 6 jadi kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 3 karena dibagi 2 sebenarnya maka hasilnya adalah yang ini yang B jawabannya adalah yang B nah mungkin itu sikap penjelasan dari soal integral terima kasih eh mohon maaf soal limit terima kasih terima kasih